Intro Komisaris Besar Polisi Suyudi Ariyoseto bersama Kasubit Penmas Ajun Komisaris Besar Polisi Igede Nyeneng menggelar press release di halaman Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Subdit Dua Harda di Treskrimo Polda Metro Jaya berhasil mengungkap dan menangkap satu dari dua orang sindikat penipuan dan pemalsuan dokumen pemerintah. Dalam menjalankan aksinya, pelaku berhasil mengantomi puluhan juta atas satu dokumen yang dipalsukan yang berguna untuk menipu dan membuat dokumen-dokumen penting seperti kartu tanda anggota kepolisian, ijazah, kirik, dan transkip nilai. Hingga saat ini, petugas masih mengembangkan kasus tersebut yang mana masih ada satu tersangka lagi yang masuk dalam daftar pencarian orang. Seperti kelompok AR dan kelompok DH yang kita amankan sebelumnya, dia telah memesan beberapa kali terhadap tersangka HMI ini. Ada satu tersangka lagi namanya DD, masih dalam DPO kita, dalam pengejaran tim. Kemudian yang bersangkutan melakukan transaksi di tempat yang disepakati. Jadi tidak di ruko tempat pembuatan atau percetakan tersebut. Tapi disepakati oleh pihak pemesan di tempat-tempat yang sudah disepakati sebelumnya. Misalnya, kelompok AR kemarin dia memesan dari mal terdekat. Nanti janjian di sebuah mal, kemudian diadakan dealing di sana, disepakati harga 10-15 juta untuk pembuatan sertifikat palsu. Kemudian juga disepakati 3 hari seminggu jadi. Atas perbuatannya, pelaku akan dikenakan pasal berlapis dan ancaman maksimal 6 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.